Hey dan halo teman-teman, balik lagi di JTV Channel Jadi pada saat ini kita kembali bermain game Crash Royale setelah seminggu saya gak upload video ya teman-teman Intinya buat liburan ini saya lebih banyak main dengan anak Karena nanti pastinya waktu udah ke Taiwan lagi, wah jarang banget bisa ada waktu ya teman-teman Jadi pada saat ini kita akan bermain di challenge yang baru ya teman-teman Ada Tentara Royale Challenge, ada kartu baru lagi Ya dimana kartu ini sangat-sangat unik Dan disini saya udah dapet Trop 57 tapi drop lagi teman-teman ke 55 Nanti saya akan push lagi, saya akan coba push lagi Dan di keseimbang ini saya akan cobain lagi karena tadi saya udah gagal teman-teman disini Saya udah dapet 7 tapi gagal dan disini sejikit tips dari saya Jadi intinya pada intinya kalau kalian milih Tentara Royale ini kalian gak boleh terlalu over milih pertahanan bawah semua ya teman-teman Atau mungkin tanker-tanker semua Seperti tentunya kalau kalian demi Giant, kalian punya Valkyrie, kalian jangan pilih ini lagi Tapi kalian harus balancing, harus seimbang dengan pertahanan udara mungkin Bizarre atau yang ada di atas Seperti Minion atau Baby Dragon atau Blades dan sebagainya Sebaliknya jika kalian udah milih kartu 3 kemudian kalian dapet pilihan Tentara Royale ini Sesuaikan juga dengan tipe kartu pilihan kalian yang udah di awal Jika itu ada pertahanan bawah terlalu banyak, kalian gak perlu milih kartu ini lagi Itu adalah tips dari saya untuk challenge kali ini dan sekarang kita akan coba lagi Dan semoga di kesempatan kayak ini saya berhasil dapetin kartu baru ini Untuk menangin challenge-nya ya Di sini saya akan pilih Di sini saya akan pilih blue Di sini saya pilih lock ya, moment lock sangat berguna atau Godwin Barrow lawan Nah di sini saya akan memilih mid aja Jadi di sini lawan dipunyai 4 kartu yang udah kita ketahui Barrow, Arrow, Battle Ram dan juga Royal Giant ya Di sini kita akan coba dengan Godwin Oh, sepertinya dia memiliki nilam Dia memiliki Tentara Royalnya Dan pertahanan udara ini kita gak tahu Kita akan coba aja di sini kita akan serang dengan Night Blume Kita kumbuhkan dengan baby dragon kita Oke, sepertinya di sini kita bisa dapet tip yang banyak loh namanya Ingat di sini kartu lawan Pertahanan udaranya udah keluar Minionnya Kita akan pakai lock di sini ke arah barrel lawan Dan juga ke arah Ya udah mati ya cannon card nya Artinya udah ada minion Minion sama Cannon card dan juga Electro wizard Satu lagi kartu yang belum saya ketahui Mungkin saya kurang jelih melihatnya Kita akan kandung di sini Kita pakai Dia sudah pakai semua pertahanan udaranya Disini artinya kita bisa menyerang dengan blume Dengan sangat senat di sini Kita akan coba dengan dua lain Karena di sini Karena di sini kakak perlu diingat Pertahanan udara lawan udah keluar semua Jadi kalau pertahanan udaranya belum keluar semua Jangan kadang takutkan mengenakan blume solo seperti ini Ini yang dilakukan ketika kita udah bisa mengingat kartu 8 Dan cycling kartunya cew atau buku Sudah gak bisa dikeluarkan lagi dengan elixir yang lawan punya Kita akan coba cicil dengan goblin spear disini Oh anak saya udah bangun tuh suara Oke dia marah-marah Kita akan coba dengan goblin Oke dia satu kartu lagi ya itu adalah Oh Central Royal Kita akan lock disini Jauh aja Kita akan pakai ini Kemudian kita pakai mate disini Dia masih punya electric wizard biar mau mau Kita akan obat push disini Kita tahan diri ke situ Kita langsung pakai ini Oke disini kita akan bertahan ke arah canon kartunya Kita akan tahan Dekorannya Kita akan berlangsung Dekorannya Dekorannya Kita bisa menanggung gini Sepertinya tempat Yang sangat baik Kita tanggungkan disini Dekorannya Dekoran 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 Disini kita akan ambil salah satu hadiah Ambil salah satu hadiah Yaitu chest lightning J army kita bisa mengganti kartu kita 5 kali ya temen Sesuai dengan apa yang kita ganti Satus tiga rascal Ini cocok banget buat donasi Dan saya nggak akan ganti kartu ini ini ada furnish 20 yang jadi gold dan disini ada guards yang mungkin akan saya ganti oh misalnya cocok klon apa lagi Reka udah max dapet 1000 gold sih golem juga oke mungkin satu lagi lah jangan golem lah x2 udah dapet ballernya karena x2 saya kurang 10 lagi kalau nggak salah bisa Max langsung aja lanjut disini di angka 10 menuju angka 11 ada erit barbs atau belum yang bisa kita pilih disini temen saya akan pilih belum lagi karena saya suka banget dengan belum Oh ada Meganeid ada Giant saya pilih Meganeid aja untuk pertahanan bawah kemudian disini saya akan pilih gold bin untuk pertahanan bawah lagi dan disini saya akan pilih bat saja untuk pertahanan dikasih disini lawan udah kita udah kita udah tahu kartu lawan empat kartu lawan Giant elix box skereteng dan air spirit saya kena cukup cepat kita harus hati-hati karena cainnya yang bikin Wow ada klon Hi asik nih balon klun kita akan pakai beth ini buat cycling kartu kita akan pakai Mega Minim sini Oke kita akan pakai mas ketir disini kita arahkan gold bin ke tengah sehingga semua tentara Royalnya ke arah tengah Oh ada satu yang miss Oke kita sekarang akan pakai Meganeid karena kalian bisa lihat ada Princess yang udah bisa cover giantnya sehingga kita enggak perlu waktu lama lagi buat mikir yang disini ada timing yang tepat buat kita langsung serang kita akan serang Oh nice kita akan keluar disini ke arah semua trus kita semoga mas ketirnya kena siap sini kita akan pakai beth ini tegap semua trus lawan Oh dia enggak ada set nomor Znya kita yang ada hahaha saya bisa lihat tuh enak banget ngekill tentara Royalnya seperti yang saya bilang tadi kalau ketika kita udah banyak tools bawah jangan terlalu over buat milih tentara Royal ini karena nggak akan berguna banget ketika kita udah punya banyak pertahanan di bawah ya kita harus balance antara udara dan di bawah ada Hunter ya pertahanan udara melawan dan sepertinya sepertinya lho sepertinya Hunter aja deh sama Princess kita ada ada kesempatan yang cukup besar loh kita menang match kali oke bisa lihat teman-teman dia udah pakai Hunter nya disini saya akan pusingan belum Solo seperti ini dan kita akan keluar disini belum ya kalian bisa lihat teman-teman ini akan jadi sakit banget dan satu tower pasti down oke Oh kongel banget ini pokoknya di sini kongel banget ada sinyal oke kita set disini kita pasti disini kita sebutkan juga lain kali ini karena kita terlalu mengeluarkan banyak elixir ketika kita menyerang tadi tapi enggak apalah bukan masalah kita bukan masalah Oke sekarang kita bisa plus lagi dia udah pakai trusasnya kita akan ambil Hunter nya keluar kita kita pakai lagi belum klon Aduh udah hancur ngomong-ngomong saya Oh di sisi lain saya nggak lihat saking asiknya main kartu-kartu saya saya nggak lihat dia hampir aja dapetin tower saya Oke dan kayaknya ini bisa dapet satu tower sih saya akan coba kusaja langsung Oh dua tower dia hampir dapet oh pas banget saya mau nge-zap malah belum saya dan aku nek disini kita bisa melangin match kali ini sekali lagi karena kita bisa memilih kartu yang baik seperti yang tadi yang saya pilih dulu ketika saya lawan pertahanan udara hanya Minion dan juga hanya Electroizard dan di match yang kedua hanyalah Hunter dan Princess Oke disini saya akan pilih barrel sekarang udara ya temen karena tadi udah atas tapi bahaya juga kalau saya pilih batch saya pilih batch sebenarnya kemudian disini saya kita akan beli Firewall dan disini saya pilih Valkyrie biar bisa ngakit banyak sekali kerja ya suami atau double atau triple kebanyakan seperti itu apa ini ada Canon juga ya karena high spirit bull di sini kita tutarkan rotasi kartu kita taruh Valkyrie disini taruh lebih berol di sana Oke kita taruh Valkyrie disini kita taruh Ice Spirit disini itu connect tuh pasti tuh satu archernya Oke sokelah terlihat apa yang akan dia gunakan kita akan pakai disini jain kita karena dia udah nggak ada nggak ada ini ya loh nggak ada oh sial ya ada Sparky kita langsung lempar barrel kita ini nggak dapet apa-apa barrelnya Oh konek sialan ah tadinya ke atas saja jangan dituruh ya temen itu salah satu bagian keliru Oke kita akan coba push sekarang kita akan pakai disini jadwal kita connect sekarang kita harus bertahan lalu di antara banyaknya trups ini harus menahannya kita akan pakai disini kalau kita kita akan pake disini kita akan pakekan dulu disini sebentar Valkyrie ayo cepat Valkyrie Hai sepenuhnya nggak perlu deh Oke nice Oh dia pakai latihan yang sangat baik dia ada Sparky yang bikin susah kita akan coba push langsung secepat kilat oke saya dapet tit yang lumayan sakit ke dia oke kita tunggu dulu kita pake disini oke lah satu power kita harus down atau hancur oke kita push sekarang nggak ada waktu lagi kita lihat apalagi kita bisa mendapatkan satu power lagi juga rame banget oke oke kita akan bertahan disini oke kita akan bertahan disini kali ini kali ini dan giant 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 cepat giant hit hit five ball five ball ayoooh kita dapet tower ini dengan giant haaah hampir aja teman 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 cukup menelahkan lihat sekali ini ya teman teman tapi seru banget gila seru banget kita bisa menangin challenge kali ini dan kita bisa dapet 800 tentara royalnya dan ini sangat sangat banyak atau bener-bener banyak banget dan sekarang kita akan ambil disini adiah 12 vincest nya 11.000 gold lumayan banget 2 cannon 19 apa tadi namanya ya saya lupa namanya raskal namanya kemudian 7 furnace kemudian ada 135 elite barbs 145 skeleton barrel kemudian ada 2 giant skeleton kemudian 189 ice boleh ice ada 3 golong akhirnya dan 48 royal hawk royal hawk ini juga gak dipakai belum ada yang bisa dapetin deck nya oke teman dan kita udah bisa menangin challenge kali ini selamat ya tv 12 win hehehe makasih bro makasih ini lagi record bro nanti tipsnya lihat di video ya di video aja oke teman dan sekarang kita udah bisa menangin challenge kali ini dan saya akan bagikan tipsnya yang seperti udah saya bilang tadi nanti di video aja biar teman-teman di clan juga pada tau dan buat kalian yang semua yang mau join ke clan challenge tadi silahkan jika tropi kalian cukup dan buat kalian yang pengen menangin challenge kali ini tapi kesulitan kalian juga bisa joki kalau mau joki bisa saya bantu bisa chat saya di lain ya pastinya ada fee nya ya teman atau ada biayanya oke teman jadi sekian dulu dari saya semoga bermanfaat dan bagikan ke teman-teman kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe dukung saya untuk segera mendapatkan 40 ribu subscriber dan mungkin nanti di 50 ribu subscriber saya akan adakan giveaway yang pertama kalinya sebenarnya kedua sih tapi yang pertama ini kecil-kecilan dan yang kedua ini mau gede-gedean ya pastinya adalah intinya seperti itulah komen dan mungkin nanti di season kedua CRL saya akan coba live streaming juga saya akan coba ke Mimo TV atau akan ada undangan juga jadi buat teman-teman semua yang belum subscribe cepatlah subscribe lah tolong lah bantu pasti enggak sia-sia untuk info Clash Royale untuk kedepannya ya teman-teman oke saya Jay mohon pamit salam hormat buat kalian semua dan goodbye salam Clashers Indonesia selamat menikmati